Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas Sonawan. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 6 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia. Kita akan membahas bagian menyimak, ini ada di halaman 1 sampai dengan 8. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 1, Bangga Menjadi Anak Indonesia. Nah disini ada teman-teman kita ya, menggunakan pakaian adat yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian dapat mendiskusikan hal-hal yang membuat kalian bangga menjadi anak Indonesia. Dari tempat lahir hingga bahasa, kalian juga dapat mengenali ragam surat resmi dan surat pribadi. Mengisi formulir, serta mahir menulis surat elektronik. Yuk kita siap-siap belajar. Minggu pertama masuk sekolah, di kelas baru pasti menyenangkan. Sudah 5 tahun kalian belajar bersama, karena sekarang sudah kelas 6 ya. Seberapa dalam kalian mengenal teman-teman sekelas? Yuk cari tahu dengan mengisi kuis ini. Nah ini ada teman-teman kita ya. Karakter dan kemampuan baikku. Pikirkan dalam hati, dua karakter baik atau kemampuan yang kalian miliki. Lalu, pikirkan satu benda sehari-hari atau binatang yang memiliki dua karakter atau kemampuan tersebut. Gunakan imajinasimu seluas-luasnya. Bergantian dengan teman-teman, kalian akan mengucapkan benda atau binatang yang menggambarkan keunikan diri kalian tersebut di depan kelas. Contohnya, saya seperti burung elang. Kemudian, teman-teman kalian akan menambah karakter dan kemampuan yang diwakili oleh benda atau hewan tersebut. Misalnya, kamu seperti burung elang karena matamu tajam. Kamu seperti burung elang karena kamu menjadi pengamat yang baik. Contoh lainnya, saya seperti pohon kelapa. Nah, teman lainnya nanti mungkin akan menebak. Kamu seperti pohon kelapa karena kamu tinggi. Kamu seperti pohon kelapa karena kamu banyak gunanya untuk teman sekelas. Karena pohon kelapa itu banyak gunanya ya, adik-adik. Ingat, hanya sebutkan sifat-sifat yang baik ya. Setelah semua mendapatkan giliran, guru akan menyebutkan nama-nama siswa secara acak. Teman-teman diminta menyebutkan kembali karakter dan kemampuan mereka. Kalian harus mengingat karakter dan kemampuan itu. Nah, sekarang kita akan membahas bagian Ayo Menyimak. Simak Guru membacakan cerita tentang anak baru ini. Kalau sekarang karena adik-adik sedang menonton, Kak Rina yang akan membacakan ya. Judulnya adalah Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Rahut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang. Tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan dokter. So. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal, ayahnya, menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang punya teman baru. Kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti, ayah akan datang lagi menjemputmu ya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur. Rambut ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter, sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, Bel berdentang. Semua siswa berlarian masuk ke kelas masing-masing, Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Begitu Hana masuk, Bu Pertiwi, guru kelas 6, menyambutnya dengan senyuman lebar. Ah, kamu pasti Hana. Ayo masuk. Ibu carikan tempat duduk dulu untuk meletakkan tasmu, lalu berkenalan dengan teman-teman sekelasmu. Hana mengangguk malu-malu. Dia merasa seluruh pasang mata di kelas ini sedang menatapnya. Dia mendengar bisik-bisik, meski tak jelas apa yang mereka bicarakan. Dada Hana berdegup semakin kencang. Bu Pertiwi menyelihkan Hana untuk berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri. Selamat pagi teman-teman, katanya mengawali perkenalan. Kemarin, Hana sudah berlatih di depan cermin agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Tolong suaranya lebih keras lagi, biar semuanya bisa mendengar, kata Bu Pertiwi. Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato! Eh, terima kasih! Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjura membukukan badannya. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana legah, kecemasannya berkurang. Terima kasih, Hana. Ada lagi yang kalian, ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Seorang anak laki-laki mengacungkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Oh iya, nama ku Arjuna. Biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Wuuuuh! Sepertinya, Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia. Kata Hana pelan dan ragu. Teman-teman tertawa. Bu Pertiwi menengahi. Mungkin maksud Arjuna, Hana lahir di mana? Ah, saya lahir di Makassar. Berarti kamu asli Makassar. Sahut Juna dari bangku paling belakang. Tapi, ayah saya berasal dari Padang. Dan ibu saya berasal dari Sunda. Tambah Hana, menyanggah ucapan Juna itu. Bu Pertiwi angkat bicara. Sekarang ini memang susah kalau ditanya asalnya atau aslinya dari mana. Karena manusia semakin terhubung dan juga berpindah-pindah. Seperti Hana misalnya, yang punya orang tua dari daerah dan suku yang berbeda. Yang jelas Hana adalah anak Indonesia. Betul kan Hana? Hana mengangguk. Jadi, apa yang membuat kalian mengaku sebagai anak Indonesia? Tanya Bu Pertiwi ke seluruh kelas. Karena kita lahir di Indonesia. Jawab Salim sambil mengacungkan tangannya. Tapi, adikku Naomi lahir di Kyoto. Dan dia tetap anak Indonesia. Sangga Hana yang mulai berani menyampaikan pendapatnya. Hana benar, aku lahir di Berlin. Orang tuaku Jawa. Aku tetap anak Indonesia. Saud Agni, gadis berkacamata yang duduk paling depan. Kalian sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir atau tinggal di Indonesia. Atau anak-anak yang ayah ibunya atau satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia. Lanjut Bu Pertiwi. Karena kita bisa berbahasa Indonesia, Bu. Kata Melody dengan nada bicara yang lembut. Hati Hana menciut. Dia merasa belum mahir benar berbahasa Indonesia. Di sekolah lamanya, buku pengantar yang dipakai adalah bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Rupanya, Bu Pertiwi melihat perubahan raut wajah Hana. Dia meminta Hana menjelaskan apa yang menjadi kekhawatirannya. Setelah mendengar curah nati Hana, Bu Pertiwi berusaha membesarkan hatinya. Jangan khawatir. Dulu, Agni ketika pindah ke kelas 2, juga belum melancar berbahasa Indonesia. Tapi, bapak ibu guru dan semua teman ikut membantu. Sekarang, Agni sudah mahir berbahasa Indonesia. Dan bahkan, buku-buku kumpulan cerpennya baru saja terbit. Agni tampak tersipu. Jangan khawatir Hana. Nanti aku juga bisa jari kamu bahasa Jawa. Timpal Juna. Seketika teriakan, Huuuuh, kembali menggema. Tiba-tiba, saling berteriak sambil menunjuk ke jendela. Hantu! Semua mata menoleh ke arah yang ditunjuk salim. Hana melihat ada kepala botak yang muncul dan tenggelam dari balik jendela yang kusennya dipasang tinggi. Khas arsitektur. Gedung Peninggalan Belanda. Bu Pertiwi melangkah menuju pintu untuk melihat siapa yang ada di luar. Tidak mungkin ada hantu di siang bolong. Anak-anak ribut sambil menunjuk-nunjuk ke arah jendela. Ternyata itu adalah Pak Rizal, ayah Hana yang rambutnya habis tercukur. Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi tidak sempat terbawa Hana karena dia terburu-buru. Pak Rizal berkata dari jendela. Hana baru sadar bahwa dia melupakan cendera mata yang sudah dia siapkan untuk teman-teman barunya. Kelas kembali riuh. Hana mengedarkan kantung-kantung berisi permen wagashi dan sisir suge. Buah tangan khas dari Tokyo. Hatinya menghangat karena teman-teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka. Sampai di ujung kelas siswa yang terakhir dia salami berkata Jangan sampai lupa nama aku Juna. Nah itu dia ceritanya dikadik ya. Seru ceritanya menceritakan tentang siswi yang baru pindah ke Indonesia dari Jepang ya. Nah sekarang apakah kalian suka cerita Hana itu? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Yang pertama adalah siapa tokoh utama dalam cerita ini? Tadi ceritanya tokoh utamanya adalah Hana ya. Kemudian apa yang dikhawatirkan oleh tokoh utama? Nah apa yang dia khawatirkan nih adik-adik? Di sini kita bisa melihat ya ketika di awal itu Hana tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kita bisa tuliskan kekhawatirannya adalah tidak bisa berbahasa Indonesia. Tidak lancar ya. Bukan tidak bisa. Tidak lancar Tidak lancar Berbahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga Apakah kekhawatiran tokoh utama terbukti? Mengapa? Nah di sini coba kita lihat lagi di atas ya. Apakah ada kekhawatiran lain? Nah kita lihat ya. Di sini menceritakan dia masuk ya. Nah ini dia masuk ke sekolah kemudian Nih Hana lega kecemasannya berkurang ya. Coba kita lihat lagi Apakah Nia Kamu anak pemberani gitu ya. Nah tapi Hana menolak. Nah coba kita lihat lagi di sini berarti belum ada. Ya itu ya bisa ya dia tidak tidak mahir berbahasa Indonesia. Ya Oke sekarang kita lihat apakah kekhawatirannya terbukti? Tidak ya. Tidak karena mengapa? Karena temannya dari Berlin pun sama ya dari Berlin sekarang sudah mahir bahasa Indonesia. Pada awal cerita Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Tentu setuju ya. Jelaskan alasannya. Nah alasannya nanti adik-adik mungkin punya alasan tersendiri jadi boleh langsung dijawab saja ya. Yang kelima apa yang akan kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Kalau ini juga pendapat pribadi dari adik-adik ya nanti pasti akan berbeda. Contoh misalnya akan dengan suka hati menemani gitu ya misalnya atau akan mengajak berkeliling sekolah gitu ya. Sekarang tuliskan daerah asal kalian ini juga misalnya aku asalnya dari tadi ada yang dari Makassar ya terus misalnya dari Jawa Tengah ya dari mana gitu ya. Apakah daerah yang kalian tulis tersebut tempat kelahiran tempat tinggal atau keduanya? Nah tuliskan misalnya oh kelahirannya di Makassar tadi terus ternyata tinggalnya sekarang di Jakarta ya itu dituliskan ya. Oke pembelajaran kita sudah selesai ya di Kadik semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat jangan lupa di subscribe klik loncengnya like dan share juga dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di atonlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya